Rumah sakit Al-Shifa di Gaza disebut tak berfungsi dan situasinya mengerikan. Hal itu diungkap oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dikutip dari artikel Al-Mayadin pada 13 November, ia menyatakan ungkapan itu dalam media X pada hari ini. Ia menyatakan bahwa situasi di rumah sakit Al-Shifa di Gaza mengerikan dan berbahaya. Lantaran sudah selama 3 hari tanpa listrik, tanpa air dan dengan internet yang sangat buruk. Ibasnya akan sangat mempengaruhi kemampuan medis untuk memberikan layanan penting. Tembakan dan pengeboman yang terus menerus di wilayah tersebut telah memperburuk keadaan yang sudah kritis. Tragisnya jumlah kematian pasien pun meningkat secara signifikan. Tapi sayang rumah sakit tersebut kini sudah tidak berfungsi sebagai rumah sakit lagi. Dunia tidak bisa tinggal diam ketika rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman berubah menjadi tempat kematian, kehancuran dan keputus asaan. Dalam akhir cuitannya ia memberi penegasan dengan mengatakan genjatan senjata sekarang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.